Jumpa lagi dengan Skyson, pada video ini kita akan membahas mengenai distructuring, yaitu sintaks yang baru diperkenalkan pada PHP versi 7.1 yang bisa kita gunakan untuk menyimpan nilai di dalam array ke dalam variable. Seperti biasa, kita bahas mulai dari konsepnya terlebih dahulu, mengapa kita perlu menggunakan distructuring. Sebagai contoh, di sini kita memiliki variable numbers yang menyimpan array dengan nilai 1, 2, dan 3. Pada saat kita hendak mengakses nilai di dalam array, maka kita harus menyebutkan nama variable numbers diikuti oleh indeksnya. Kalau kita mengakses nilai tersebut berkali-kali dalam kode kita, maka kode kita menjadi panjang karena mesti banyak menulis indeks dalam kurung siku. Untuk mempersingkat kodenya, biasanya kita membuat variable sementara untuk menampung nilai di dalam array. Nah, kita bisa menggunakan distructuring untuk mempermudah kita memindahkan data di dalam array menjadi variable-variable. Sintaksnya bisa kita lihat di layar. Pertama kita buka kurung siku terlebih dahulu, dan di dalamnya kita sebutkan nama variable-variable yang menampung nilai array. Misalnya di sini adalah first, second, dan third. Setelah tutup kurung siku, kita berikan tanda sama dengan, diikuti oleh nama variable array, yaitu numbers. Maka yang terjadi adalah, variable first akan menyimpan nilai pertama dari array, yaitu 1, sedangkan variable second menyimpan nilai kedua, dan variable third menyimpan nilai ketiga. Kita coba praktek ya. Misalkan kita memiliki variable numbers yang isinya adalah array, dengan nilai 10, 20, dan 30. Kalau kita mencetak nilai pertama di dalam array, maka kita harus menjemputkan nama variable-nya yaitu numbers, diikuti oleh tanda kurung siku, dan index 0. Kalau kita jalankan, maka kita mendapatkan nilai pertama array, yaitu 10. Cara penulisan kode seperti ini lebih panjang, karena kita harus menulis tanda kurung siku dan index. Kalau nilai ini kita gunakan secara berulang pada kode kita, maka biasanya kita mempersingkat kodenya, dengan cara membuat variable sementara yang menampung nilai tersebut. Misalkan kita buat variable first, untuk menampung nilai dari numbers dengan index 0. Kemudian pada saat ingin mengakses nilai, kita tinggal gunakan variable first. Kode menjadi lebih singkat, karena kita tidak perlu menulis tanda kurung siku dan index. Bagaimana kalau kita perlu mengakses nilai kedua dan ketiga? Maka kita harus copy paste kode pembuatan variable first sebanyak dua kali. Kemudian kita ganti nama variable-nya menjadi second untuk nilai kedua. Dan third untuk nilai ketiga. Untuk mengakses nilainya, kita tinggal gunakan variable second dan third. Sekarang perhatikan kode untuk membuat variable sementara ini ya. Untuk array dengan tiga nilai, kita mesti membuat kodenya sebanyak tiga baris. Kode ini bisa kita persingkat dengan menggunakan sintaks distructuring. Kita komentari dahulu ketiga kodenya. Untuk menggunakan distructuring, pertama kita buat dahulu tanda kurung siku. Di dalamnya kita tulis nama-nama variable penampung nilai array, dipisahkan dengan tanda koma. Ada tiga buah variable ya, yaitu first, second, dan third. Setelah tanda menutup kurung siku, kita beri operator sama dengan, diikuti oleh nama variable array, yaitu numbers. Kalau kita jalankan, maka hasilnya sama persis dengan ketiga baris yang kita komentari barusan ya, namun sintaksnya lebih singkat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat menggunakan distructuring. Yang pertama adalah, distructuring hanya mengkopi nilai dari array ke variable penampung. Array asal tetap sama. Kalau misalkan kita tambahkan lagi vardam, untuk melihat array asal numbers, maka kita bisa melihat bahwa array tetap sama seperti semula. Berhubung cara kerjanya adalah mengkopi nilai, maka pada saat kita mengubah nilai pada variable penampung, nilai pada array asal tidak berubah. Sebagai contoh, setelah kita melakukan distructuring, kita ubah nilai dari variable second menjadi 999. Kita coba jalankan. Kita bisa melihat bahwa nilai dari variable second berubah menjadi 999, namun nilai pada array masih tetap 20. Apabila kita ingin agar perubahan nilai pada variable turut merubah nilai dalam array, maka kita bisa menggunakan reference. Caranya adalah pada sintaks distructuring, kita tambahkan simbol done sebelum nama variable second. Kita jalankan. Sekarang nilai variable second berubah menjadi 999, dan nilai kedua pada array berubah juga menjadi 999. Perhatikan di sini ada simbol done ya, untuk menunjukkan bahwa ada variable lain yang melakukan reference ke nilai ini. Kita hapus dahulu reference dan vardam numbers ya. Kita lanjutkan materi. Selanjutnya kita akan mencoba apa yang terjadi kalau kita melakukan distructuring menggunakan 3 variable, namun ternyata isi array-nya hanya 2. Kita hapus ya, nilai 30. Sekarang nilai array hanya 2 buah, yaitu 10 dan 20. Kalau kita jalankan, ternyata dari PHP mengeluarkan warning bahwa index 2 pada array tidak ditemukan. Kemudian variable third diisi dengan nilai 0. Kita kembalikan nilai 30. Pada saat kita melakukan distructuring, maka kita bisa skip index tertentu dari array. Misalkan kita tidak memerlukan nilai kedua, maka kita tinggal hapus variable second. Isi dari tanda kurung siku tinggal first, koma, koma third. Perhatikan bahwa tanda komanya tetap 2 buah ya. Hal ini menandakan bahwa kita tidak mengambil nilai kedua, sehingga variable third langsung meloncat ke nilai ketiga. Kita jalankan. PHP mengeluarkan warning bahwa variable second tidak ada. Hal ini wajar ya, karena kita tidak pernah membuat variable second. Jadi kita komentari saja. Kita jalankan ulang. Dan sekarang yang tampil hanya nilai pertama 10 dan nilai ketiga 30. Pada PHP, kita mengenal associative array. Di mana kita menyimpan data di dalam array dalam bentuk pasangan key dan value. Sebagai contoh, pada kode di layar kita membuat array yang berisikan ID 1, name body, dan kelas 2A. Associative array ini juga bisa kita gunakan untuk distructuring. Caranya sama seperti sebelumnya. Namun sebelum kita menyebutkan nama variable penampung nilai, kita sebutkan dahulu key diikuti tanda panah. Sebagai contoh, bisa kita lihat pada kode di kanan bawah, key ID disimpan ke dalam variable ID, key name disimpan ke dalam variable name, key class disimpan ke variable class. Sebagai hasilnya, variable ID akan mengandung nilai 1, variable name mengandung nilai budi, dan variable class mengandung nilai 2A. Biasanya programmer menggunakan nama variable yang sama dengan key. Namun aturan ini tidak wajib ya. Bisa saja ada alasan tertentu yang menyebabkan kita tidak bisa menggunakan nama yang sama. Misalkan nama variablenya telah digunakan di tempat lain, maka kita bisa mengganti nama variable menjadi nama lain. Kita coba praktek ya. Sebagai contoh, disini kita memiliki associative array dengan nilai ID 1, name budi, dan kelas 2A. Kalau kita hendak melakukan distructuring untuk associative array, maka cara menulisnya menjadi seperti ini. Kita buka tanda kurung siku, lalu kita ketik nama key pada array, misalnya ID, diikuti oleh tanda panah, lalu kita ketik nama variable untuk menampung nilainya, misalkan variable ID. Kita pisahkan dengan tanda koma, dan kita ulangi lagi untuk kedua nilai lainnya. Setelah tanda penutup kurung siku, kita beri tanda sama dengan, dan nama array-nya, yaitu student. Kita coba vardam nilai dari variable ID, name, dan kelas. maka kita mendapatkan hasil 1, budi, dan 2A. Biasanya programmer menggunakan nama variable yang sama dengan key, namun aturan ini tidak wajib. Kalau misalkan nama variable name sudah digunakan, maka kita bisa ganti menjadi nama lain, misalkan nama variable nm. Pada bagian penggunaannya yaitu vardam, mesti kita ganti juga ya, nama variable-nya menjadi nm. Nah, kalau kita coba jalankan, maka hasilnya sama. Kita kembalikan dahulu, nama variable-nya menjadi name. Selanjutnya kita coba, kalau misalkan jumlah data pada array, lebih banyak daripada jumlah distructuring. Misalkan di sini kita tambah, age, dengan nilai 18. Tidak terjadi error ya, hanya saja kita tidak punya variable yang menampung nilai umur. Kita hapus nilai age. Kemudian kita coba lagi, apa yang terjadi apabila nilai yang kita distructuring ternyata tidak ada di dalam array. Kita coba hapus nilai dari name. Maka keluar warning bahwa index name tidak ada di dalam array. Variable name diisi dengan nilai null. Pada array dua dimensi, kita bisa menggunakan distructuring pada perintah for each. Sebagai contoh, di sini kita membuat array students yang berisikan beberapa data pelajar. Setiap pelajarnya mengandung data yang berbentuk array lagi untuk menyimpan ID, nama, dan kelas. Data array yang berada di dalam array seperti ini, kita sebut juga dengan nama array dua dimensi. Pada kode sebelah kiri adalah contoh, kalau kita menggunakan for each dengan cara biasa. Sebagai hasilnya, kita mendapatkan variable student tanpa S yang berisikan data satu orang pelajar. Namun data pelajar ini bentuknya adalah array karena menyimpan nilai untuk ID, nama, dan kelas. Kalau kita hendak mengakses data nama, maka kita harus menyebutkan variable student diikuti oleh nomor index nama, yaitu 1 dalam tanda kurung siku. Pada kode sebelah kanan adalah contoh kalau kita menggunakan for each yang langsung diikuti oleh distructuring. Data array pelajarnya langsung kita pisahkan menjadi variable ID, name, dan kelas. Jadi kalau kita hendak mengakses nilai nama, kita cukup menggunakan variable name. Kita lihat prakteknya ya. Misalkan kita di sini memiliki array students yang isinya tiga data pelajar. Setiap data pelajarnya adalah sebuah array yang berisikan ID, nama, dan kelas. Jadi array di dalam array atau kita sebut juga dengan nama array dua dimensi. Untuk melakukan iterasi di seluruh array, kita bisa menggunakan perintah for each dengan argumen students pakai s ya. Kemudian kata kunci s dan student tanpa s. Di dalamnya kita coba dahulu vardam variable student. Maka kita mendapatkan hasil data pelajar yang berupa array. Kalau kita hendak mengakses salah satu dari informasi pelajar, misalkan ingin mencetak namanya, maka kita harus menggunakan indeks. Misalnya nama ini adalah indeks ke satu. Untuk mempermudah dalam mengakses data pelajar, kita bisa langsung melakukan destructuring pada perintah for each. Kita ganti variable student menjadi perintah destructuring ya. Terang tanda kurung siku, yang pertamanya adalah ID, kemudian name, dan kelas. Jadi pada saat kita ingin mengakses nama, kita tinggal gunakan variable name. Kalau kita jalankan, hasilnya sama ya. Kita mencetak nama. Dengan menggunakan destructuring, maka kita bisa lebih mudah dalam mengakses data. Sebagai contoh, kita ganti tulisannya ya. Misalnya, menjadi dollar name berada di kelas dollar class newline. Kalau kita jalankan, maka kita mendapat tulisan seperti Charlie berada di kelas 2B. Perintah destructuring bisa kita gunakan untuk mempersingkat logika untuk menukar nilai yang disimpan pada 2 variable. Kalau dulunya, kita mesti membuat variable penampung sementara dan menuliskan 3 baris kode seperti di layar sebelah kiri. Sekarang kita tidak perlu menggunakan variable sementara dan bisa melakukan hal yang sama hanya dengan 1 baris kode seperti pada sebelah kanan. Caranya, pertama kita buat dahulu array yang berisi nilai dari variable A dan B. Kemudian di sebelah kirinya, kita lakukan perintah destructuring dengan posisi variable B dan A. Jadinya variable B akan menyimpan nilai dari variable A, sedangkan variable A akan menyimpan nilai dari variable B. Nah, sebagai latihan dari video ini, silakan coba kode yang ada pada slide ini di komputer masing-masing. Kita akhiri dahulu video kita kali ini dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.